Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Segera Kepala Kepolisian Daerah Bungkulu ajak masyarakat dan pemerintah Provinsi Bungkulu duduk bersama selesaikan permasalahan banjir yang kerap melanda sebagian wilayah di dalam kota Bungkulu dan sejumlah kabupaten di Provinsi Bungkulu. Permasalahan banjir kiriman yang melanda kota Bungkulu tak kunjung usai bahkan sejumlah wilayah dalam kota Bungkulu setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi selalu terendam banjir. Menikapi permasalahan itu, Kapolda Bungkulu Irjenpol Armen Wijaya menjelaskan berdasarkan data yang didapat, wilayah yang sering terendam banjir kiriman di kota Bungkulu dahulunya telah diberikan solusi oleh pemerintah dengan memindahkan pemukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai ke tempat yang lebih aman, namun pemindahan tidak terlaksana. Ia juga mengatakan akan mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk duduk bersama mencari solusi penanganan banjir yang kerap terjadi setiap kali turun hujan terutama hujan dengan intensitas tinggi. Pemantauan kita dari Polda, tapi kan saya mendengar laporan bahwa banjir untuk kota Bungkulu ini kan sebetulnya dulunya itu memang sudah diupayakan oleh pemerintah daerah untuk direklamasi, kemudian di pembebasan dan sebagainya. Itulah susahnya masyarakat ya. Nanti kita cobalah bagaimana caranya supaya clear untuk permasalahan banjir di tempat itu saja. Sementara untuk rencana pemberian bantuan kepada masyarakat, Kapolda mengatakan masih akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam mekepulasi barang berharga dan mengatur ralo lintas pihaknya telah menerjunkan personil gabungan di seluruh wilayah tergenang banjir termasuk di kabupaten. Tim Liputan Tepir Bungkulu melaporkan.